Intro Kembali lagi di Duit Dunia Wira Usaha Tabalo Yang muda Yang berwira usaha Oke Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita tentang tren bisnis 2019 Tapi ngomong-ngomong Erin ini katanya ini ya Diang tahun berapa? Tahun 2017 Diang 2017 10 tahun dulu dong Ya ada utuhnya dong Utuhnya kemana? Utuhnya lagi ngojek Nyari duit Waktu itu gimana Apa namanya Ikut Utuh diang Di 2017 Prosesnya gimana? Berapa waktu itu yang daftar? Sekitar Berapa? 70 70 70 Agar daftar juga kan? Ya daftar Cuma udah ditolak sebelumnya Tahun 1945 ya? Saya belum lahir Oke Untuk bisnis 2019 ini sebetulnya trennya tuh banyak banget ya apalagi sekarang dunia online itu merajalela Jadi orang gak perlu lagi mulai bisnis itu dari rumah Eh dari rumah maksudnya harus punya toko Kebalik ya Kebalik Jadi sekarang bisnis bisa dari rumah Jadi lebih gampang Tinggal pakai gadget Orang sudah bisa jualan online Gimana kan? Ya Misalkan nih kita lagi mencari ide atau cari tahu apa sih tren yang akan booming 2019 nanti gitu ya Ini ada caranya gitu ya Dan ini lebih mudah kalau di jaman-jaman sekarang gitu ya Ya di google tren teman-teman pakai pas liat itu apa sih pencarian di google yang orang banyak cari Misalkan di tahun 2018 Di Indonesia Di Tabalong Kelihatan tuh apa yang orang cari Ya Apa yang paling banyak gitu ya Betul Makanan apa yang lagi hits Barang apa gitu Dan gampangnya kan biasanya Apa yang lagi tren di luar Kita tinggal buka aja di daerah kita misalkan lagi tren di Jakarta misalkan kita buka di Tanjung Atau lagi tren di luar negeri kita buka di Indonesia bisa juga kayak gitu gitu loh Nah itu bisa ya di mana sih kita bisa lihat hal-hal kayak gitu ya Sekarang lebih mudah ada YouTube kan ada Instagram Teman-teman follow aja gitu ya akun-akun yang sering ngebahas tren-tren di luar negeri gitu ya Atau misalkan berlangganan majalah digital di luar negeri Kalau nya passion ya teman-teman bisa download di playstore itu namanya Seperti flickboard kemudian ada feed kemudian ada pool segala macam gitu ya Itu gratis teman-teman bisa update passion-person yang lagi tren di luar negeri gitu ya Dan teman-teman bisa ikuti tren itu kalau bisnisnya passion gitu Ya anak muda itu sebetulnya harus yang paling update ya tentang tren Saya yakin teman-teman yang ada di sini lebih sering nonton YouTube daripada nonton TV Ya nggak? Iya Iya Eryn sendiri ya? Iya Suka nonton YouTube? Channel apa yang paling suka ditonton? Channel Ria SW yang tentang makan-makan Oh tentang makan-makan Kamu suka makan? Iya suka Ini badannya segini Iya Anugrah ya Anugrah Kita minum bunyi putih aja Harusnya Mawar Itu makanya sedikit ngambilnya banyak Terus kalau Eryn sekarang lagi ngikutin tren juga nggak? Tren apa nih? Tren Tren apa? Tren hijab Tren make up Ya sedikit-sedikit sih Nggak terlalu menonton harus ngikutin ini itu Ada yang ini nggak? Ada apa yang sekarang kan anak muda tuh suka suka ada ikut panutannya selebgram gitu Oh selebgram Siapa ini panutannya? Panutan Kayaknya Ata Petir Ata Alintat Ada nggak ini ya? Enggak sih lebih ke yang put blogger-blogger aja Put blogger aja Iya Jadi ada makanan enak dimana Iya Berarti kamu suka hobi traveling juga? Iya suka Suka jalan-jalan sambil makan Iya Tapi tetap segini-segini aja Luar biasa Rahasianya apa sih? Itu pengen tau Tren siat Ya kemudian Teman-teman bisa follow akun-akun Instagram atau Youtube tadi ya Yang istilahnya Banyak subscribe-nya Kemudian banyak follower-nya Like and subscribe Ya jadi Hal-hal yang ternyata itu bisa dibaca sekarang Pia data-data kayak gitu gitu loh Nah jadi harus selalu update Siapa sih yang bisa dijadikan apa ya Transitter-nya Atau siapapun yang punya Punya hal-hal yang baru yang bisa kita tiru Dibuka di usahanya disini kayak gitu Ada contohnya nggak? Contohnya misalkan ya Lagi booming misalkan sekarang Street food Apa ya? Food street misalkan ya Street food ya Street food yang di jalanan itu gitu loh Teman-teman bisa Apa ya? Tiru bisnis kayak gitu Ya kemudian Contoh sekarang yang lagi ramai misalkan Street food-nya Thailand misalkan Nah jadi Belajarnya pun bisa via Youtube sekarang gitu kan Banyak kan menu-menu yang kita pelajari gitu kan Bisa kita tes sendiri ya Nggak harus food truck Kalau kemahalan ya Bisa Teman-teman jual gerobakan Tapi mobile yang Pakai tenda segala macam gitu Nah jadi Paling banyak yang trend sekarang yang paling cepat adalah kuliner Yang paling banyak update-update-nya Kemudian passion ya Passion sangat cepat sekali gitu kan Update-nya Jadi harus selalu update tuh masalah-masalah Pola-pola passion yang baru-baru segala macam gitu Kalau di Tabalong kira-kira ada nggak nih? Pelakunya ada nggak? Yang bisnisnya trend gitu Nah jadi hari ini kita ada rencana mau ngundang nih Salah satu pengusaha muda yang usahanya di bidang fashion ya Dan memanfaatkan Instagram untuk pemasarannya Fashion? Fashion Cewek pasti Salah Cowok Cowok Iya Jadi sekarang udah nggak harus cewek lagi kalau fashion gitu Karena kan nggak kelihatan jualnya online Oke 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 Nah jadi Dengan Instagram itu luar biasanya beliau sudah keluar negeri nih produknya Wedeh Iya Jadi teman-teman bisa belajar nih sama beliau Sebelum Sebelum kita suruh datang kemarin kita lihat dulu nih Ada profile videonya Yang bisa kita lihat Kita lihat dulu ya sebelum kita panggil ya Cek it up Memanfaatkan hobi desain grafis Angga Pratama berhasil menyulap bantal berukuran 45 cm persegi Menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan Dengan harga 120 ribu rupiah Pembeli dapat memesan dan mengatur tampilan bantal sesuai dengan yang diinginkan Usaha yang telah didirikan sejak 2014 lalu ini Memiliki omset 8 hingga 10 juta dalam satu bulan Pelanggan yang memesan biasanya untuk acara perkawinan Ulang tahun maupun souvenir perusahaan Angga menuturkan ia sengaja memilih custom bantal menjadi usaha Karena jarang ada di pasaran sehingga berpeluang mengurangi persaingan Media sosial seperti Instagram dan Facebook Dimanfaatkan untuk mempromosikan usahanya Dalam usaha tersebut Angga memanfaatkan ibu-ibu di sekitar rumahnya Untuk proses menjahit bantal Tidak hanya kostum bantal Kedepannya ia berkeinginan untuk mengembangkan usahanya Ke kostum guling maupun spray Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan Kedepannya Ehehehe.. Mak в, TV Tabalong HiiH täeeh Bantal nya Ini keren ya Orangnya mana? fired Sudah ada nih ص dos Apa kabar mas Anggaa? BaIIIk iya cowok ya sekalignya ya iya gimana dari rumah jam berapa tadi kesini dari jam dari jam 1 iya ini syutingnya malam loh satu pagi oke mungkin ada yang mau ditanyain ke mas Angga ini mas Angga ide untuk usaha kostum bantalnya dari mana? dari jadi awalnya itu karena banyak persaingan persaingan di bidang fashion karena kan dulu rencana mau masuk di distro karena di persaingan distro banyak lalu akhirnya masuk ke dunia bantang karena disitu pemainnya sangat sedikit mungkin jarang yang main di perbantalan iya betul sekali dunia peranjangan ya kan bantal guling selimut itu loh produknya cuma bantal aja atau ada yang lain? untuk sementara bantal aja bantal sofa ukuran 45 x 45 cm dulu mungkin ada ini gak? kenapa pilihannya bantal gitu gak gak spray dulu kalau mamah-mamah muda kan biasanya bikinnya spray gitu ya kenapa bantal? karena segmen bantal ini semua gender semua usia oh gitu dia bisa masuk usia dari yang terkecil sampai terbesar dan untuk event acara akikah acara wisuda kasih bantal gak zaman lagi kasih bunga kasih coklat itu so last year ya sekarang kasihnya bantal seperangkat alat sholat dan bantal nah gimana kalau di apa namanya di tabalong sendiri banyak gak yang permintaan untuk produk ini? Alhamdulillah banyak untuk permintaan produknya sendiri lumayan dalam perbulan itu mungkin sekitar 30 sampai 80 bantal perbulan itu dari dari tabalong aja atau dari mana lagi? seluruh Indonesia katanya sampai luar negeri juga ya? sampai mana? sampai Malaysia, Thailand Singapura waduh produk tabalong tapi sudah go Alhamdulillah dasyat banget nih nah saya penasaran juga mungkin teman-teman disini juga penasaran ini bikin sendiri? ya bikin sendiri untuk desain ini digambar atau di di print gitu ya? bisa cerita gak ini proses produksinya? proses produksinya dari desain dulu desain setelah fix dari customer desain apa yang dimau kita bikin misalnya gambar mantan gitu ya? ya gambar mantan foto biar di kamar dipukulin jadi dari desain kita bikin setelah fix dari customer siap untuk di print kita print estimasi sekitar satu minggu habis itu dijahit jahit jahit sendiri? jadi kebetulan kita memitrakan ibu-ibu di sekitar tempat usaha saya luar biasa jadi sambil membuka wira usaha juga sambil membantu orang-orang di sekitar membuka lapangan pekerjaan juga ya kan membantu masyarakat sekitar berapa ini karyawannya sekarang? sekitar 4-6 orang 4-6 orang aja bikin bantal bagus keren kayak gini ini desainnya limited gitu ya? limited Endorse pillow sendiri mengeluarkan satu desain paling banyak itu 2 atau 3 desain 3 desain mungkin itu kelebihan dari produk limited desain itu tadi contoh kayak gini tv tabalong ya iyalah yang minta kan tv tabalong tv lain gak boleh kayak duit juga tv tabalong aja channel lain kan lihat aja mas angga ini ada kelebihannya jadi dia selain wira usaha sendiri juga membuka pulang usaha sebagai reseller ya? oh boleh juga? misalnya saya mau jual lagi ini boleh ya? boleh erin tertarik mungkin jadi reseller yang tertarik udah kepikiran gambar-gambar apa yang mau dimasukin disini? ya udah kalo mulai tau nih ini berapa sih? untuk harganya? ada dua ada dua ada dua kalo untuk depan saja itu 120 satu sisi? ya satu sisi belakangnya polos kalo untuk dua sisi itu 150 120 satu sisi? dua sisi 150 ribu 150 ribu oke itu sudah sama bungkusnya ya? sudah sama bungkus belum ongkos kirim yang gak termasuk adalah kenangan ya? ya soalnya kan bantal itu semua pakai bayi pakai orang tua pakai perempuan laki-laki semua semua pakai bantal biasanya ini bantal juga untuk pelepas kegalauan erin mungkin ada yang mau ditanya lagi sama sangga sejak kapan ini usahanya? usahanya dari 2014 dari 2014 itu sudah berapa tahun nih? sudah 4 tahun dan permintaan tambah banyak Alhamdulillah tambah banyak katanya sempat di endorse artis juga ya? iya betul sekali artis siapa? pasti penasaran nanti kita kembali lagi ya tetap di duit dunia wirausaha Tawalong yang muda yang berwirausaha selamat menikmati selamat menikmati